Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya Hari Selasa 17 Januari 2023 Sebelum memulai segala aktivitas kita hari ini Kita mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Yang akan menuntun kita menjalani kehidupan anugerah Tuhan Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Masmur Pasar yang ke-40 Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6 Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang bertahta di dalam kerajaan surga Tuhan yang kami puji dan kami sembah di dalam anakku Yesus Kristus Kami bersyukur ya Tuhan Bahwa Engkau sudah boleh menyatakan kasih-Mu bagi kami sepanjang malam hari Dan pagi hari ini kami boleh bangun Dengan tubuh yang Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan Tuntun sertai kami ya Bapak Untuk boleh membaca, merenungkan, mengertiakan kebenaran firman Tuhan Di dalam Kristus kami berdoa Amin Masmur Pasar 40 Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 berbunyi demikian Syukur dan doa Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Aku sangat menantinantikan Tuhan Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan Dari lumpur rawa Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu Menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku Untuk memuji Allah kita Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut Lalu percaya kepada Tuhan Perbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh Atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan Banyaklah yang telah kau lakukan Ya Tuhan Allahku Perbuatanmu yang ajaib Dan maksudmu untuk kami Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau Aku mau memberitakan dan mengatakannya Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung Amin Bapak ibu saudara saudara yang dikasih oleh Tuhan Semoga hari ini Kita semua Boleh mendapatkan kesehatan Daripada Tuhan Dan boleh siap untuk Menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan Tema renungan kita Yaitu perbuatan Allah yang ajaib Ada satu penggalan lirik lagu rohani Yang mengisahkan tentang kuasa Tuhan yang sungguh nyata Tak terbatas kuasa Tuhan 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 Tentang kuasa Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita Ketika Raja Daud sedang mengalami kesengsaraan di tangan musuh-musuhnya Ia meminta pertolongan kepada Tuhan Tetapi Jawaban itu tidak segera datang Namun apa yang dilakukan Daud Iya Dia tetap sabar dan setia menantikan Sampai kemudian Tuhan Bekerja atas dirinya Dan akhirnya Daud mengalami pertolongan Tuhan Daud diangkat dari lubang yang dalam ke jalan yang rata Dari rawa yang kotor ke bukit batu Dan tangisannya berubah menjadi nyanyian Begitu sering Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Raja Daud menemukan Dirinya dikelilingi oleh ancaman dan bahaya Tetapi yang dilakukan Raja Daud menghadapi ancaman itu Adalah berpaling kepada Tuhan Mungkin saja kita tidak lagi mengalami peperangan Secara fisik melawan musuh Namun harus disadari Bahwa kita sedang berada dalam peperangan rohani Yang memerlukan ketekunan dan kesungguhan Efesos 6 ayat 10 mengatakan Akhirnya Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Apapun masalah yang kita hadapi Seperti Raja Daud Dia tetap mengambil waktu untuk menyembah dan memuji Tuhan Jika kita mengalami pergumulan bahkan ancaman musuh sekalipun Dan kita meletakkannya dalam iman kepada Kristus Maka sesungguhnya disitulah kita dapat menyaksikan Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita Yang terpenting bahwa Tuhan Tetap dipuji karena kebesarannya Karena kadang Kita tidak sabar menanti pertolongan Tuhan Tetapi Tuhan sendiri terus memikirkan kita Dan merancang segala sesuatu Demi kebaikan kita Amin Bapak Ibu, Saudara Saudari Yang dikasihi di dalam Yesus Kristus Demikianlah renungan harian Toraja Pada hari ini Semoga firman Tuhan Yang sudah diperdengarkan hari ini Akan senantiasa menuntun kita Pada jalan kebenarannya Mari kita berdoa Syukur kami naikkan kehadapanmu ya Tuhan Atas hari baik Hari yang Tuhan nyatakan bagi kami saat ini Kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan Kiranya ini akan menuntun kami Di dalam kami jalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan Dapati kami ya Tuhan sebagai anak-anakmu Yang menjadi pelaku firman Biarkanlah kami boleh menyatakan kasih Kristus Dan juga boleh memberitakan Injil Bagi banyak orang ya Bapak Kami berdoa Untuk jemaatmu Yang ada dalam kelemahan tubuh Jemaatmu yang menantikan pekerjaan Jemaatmu yang ada dalam usia tua Jemaat Tuhan Yang ada dalam bangku sekolah dan bangku kuliah Dan dalam pekerjaan masing-masing Apapun bentuknya ya Tuhan Engkau memberkati Jemaatmu yang ada di luar kota Tarakan Yang ada di kem-kem Tuhan juga boleh menjaga Memeliharkan mereka Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami hari ini Dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!